Jadi mereka biasanya kan ambil kain, minta dicahitin ya ukuran ini, 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 itu. Batik ini bukan hanya sekedar budaya, tetapi telah menjelma menjadi komoditas bisnis berkelas dunia. Namun lebih dari satu tahun eksistensi batik terus diuji di masa pandemi. Mulai dari sulitnya pemasaran hingga menurunnya daya beli masyarakat, menjadi problema bagi para pelaku UMKM di kota batik ini. Salah satu UMKM batik di kota Pekalongan yakni Ayuni Batik milik Yuni Faizah. Yuni mengaku di awal pandemi penjualan masih cukup baik meskipun mengalami penurunan. Ia menceritakan bahwa bergelut di bidang usaha batik sudah ditekuninya selama 11 tahun. Batik yang dijualnya pun beragam. Tidak hanya batik tulis dan kombinasi cap tulis berbentuk kain, namun juga pakaian batik seperti tunik, kemeja, duster, pakaian anak, dan lain sebagainya. Setelah tegi yang dilakukan, Yuni menyebut memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasarannya, yakni dengan grup WhatsApp untuk berjualan. Sehingga meski pandemi, dalam sehari persekitar 20 hingga 30 pakaian batik mampu ia jual secara online. Paling ya ini aku aktif-aktif cari ide-ide baru ya. Seperti tadi saya ceritakan bahwa saya bikin grup di mana isi grup itu semua pelanggan Yuni. Dan kalau ada saya bikin produk baru, saya foto, saya share ke situ. Dan Alhamdulillah sampai sekarang setiap harinya saya bisa market. Ya dengan kondisi seperti itu saya syukuri, artinya berarti saya tetap ada kegiatan keluar masuknya, keuangan gitu. Walaupun memang belum stabil banget mbak. Di pihak lain, Ketua Perkumpulan Kampung Batikauman, M. Husni Mubarak menjelaskan, di tahun kedua pada masa pandemi ini memang mengalami penurunan, khususnya kunjungan di Kampung Batikauman. Namun pihaknya terus melakukan strategi agar tetap bertahan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas produk dan mengikuti tren batik yang sedang berkembang. Akhirnya timbulah itu istilahnya apa ada kolaborasi dari berbagai macam unsur etnik yang ada disebut. Yang biasa enggak lah, batik luar jahat kayak apa. Kita masukkan satu unsurnya, dari pedalaman sebenarnya apa kita masukkan satu unsurnya. Terus dari batik Jemboa seperti apa, kita masukkan satu unsurnya. Kita akhirnya berkreasi. Banyak sekarang yang pembatik-pembatik di kawaman ini, karyanya, bisa dikatakan ada akulturasi dari berbagai macam pengaruh yang sudah masuk. Yang awalnya tadi kita hanya memberikan atau membuatkan pesanan dari orang-orang tersebut. Terima kasih telah menonton!